Hai tersenai-tersenai nge-paling 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 dari mana? dari 29 29? nge-paling nggak susah kan jauh nge-paling oke coy gue bertemu lagi ini tadi ada teman merek kan ada ini? oh oh dom dom di arah gitu ya ya itu bagus bener ya mas ya 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya berada di danau asem saya udah bersama rekan-rekan kami yang kemungkinan dari kejauhan ya udah kita ngunjungin kesan aja dulu ya biar itu tau gitu ya karena kita lantanan mas ini gue nanyain oke guys gue bertemu dengan teman kami yang satu kampung ya kemungkinan eh 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 mas ini mas ini gimana? dari mana tadi bang? eh dari sana kance-kance gimana? gimana? eh eh sampe dari mana? ada kenapa? 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 kenapa sampe nekat uja-uja ke sini? kance-kance di sini kenapa uja-uja ke sini? apakah bisa tanya-tanya sama gimana? ya mengikuti itulah tuh kameramen aja ketawa tuh oke oke teman-teman teman-teman ini kemerah ya teman-teman diara gitu ya ya itu bagus bener ya mas ya 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 jadi kamera amin teman-teman apa-apa itu ya yang baru itu lagi tenang digunakan orang untuk punya paket jauh-jauh dari batam jauh-jauh dari batam ini ya Oh lagi ternyata ikhlam harunya kalian menghargai sama lain eh itu ngapain itu sendiri tuh sini tuh suasananya itu agak kurang mendukung ya sehingga nih tuatannya enggak enak banget ya tapi berhubung manusia ini habiskan dari tadi saya juga belum nanyain semua orang namanya siapa nanti kalau udah nanya juga bingung juga ini oke berapa saya masukin saat 7200 ya semuanya nih 50-50-50-15 up kan ya udah kita masuk ke ya semuanya oke kita masuk ke apa nih perahuin namanya nih Kali wisata kayu nomornya wisata kayu nanti kayu nanti kira-kira ini robo nggak mas nggak tahu nih gua juga belum menemukan mencoba nih juga ekstrem juga ini kayaknya nih bahaya ini bos ya mati lah wadah gimana yang lu Oke guys ketemu lagi di airnya mau ntarin udah ngomong apa aja waktu ini jauh seperti black wall kaya lu YouTube Wah eh ini bernahnya dulu gua belum mulai ngomong bentar boleh nggak gue mau nge-reviewin nanti masuk ke youtube di channel ini dan sama asem boleh nggak boleh boleh saya mau dari mana dari 29 29 menjelanya nggak susah kan jauh ya gitu udah biasa tapi kenapa masalah-masalah meminat data kesini jarang-jarang sini oh emang ini gua banyak-banyak temen emang enggak ada yang mau enggak enggak saya mau pulang mau pulang ya udah ayo pulang itu temen-temen siapa? siapa namanya? nama saya? Cynthia Cynthia ya siapa tahu ada yang nemuin di Facebook namanya Cynthia ini oke guys kita memasuki di zona kapal ya ya mungkin bisa disebut dengan perahu kecil ya mungkin biasanya satu naik ini bisa Rp15.000 per orang ya kan tapi aman ini ya ini kemungkinan temannya ini aman ini orang banyak aman ya ya oke 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 guys saya balik lagi di danau asem ya saya bersama rekan-rekan kami ya mungkin kemungkinan bisa dari berbagai pulau ya dia berjalan ke sini cuma mengunjungi wisata danau asem ini coba saya saya akan mau menanyain satu persatu mengapa dia mau ke sini ya cuma dengan emas sampai namanya Mas eriko Riko kenapa kemauan ke sini sini bagus bagus iya bagusnya karena apa karena ya tempat Wih apa ya gimana lah ini keluar ke sini apa-apa eh danau temannya juga bagus apa gimana ya apalagi dari sore gini kan postik pasang set kelihatan gitu ya oke oke Riko Mas Riko ya oke kali ini gua mau nanya ini siapa namanya dia merahmu bagi ya ya Gia ngapain apa kesini jauh-jauh dari semua kan ingin aja pingin 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 aja jadi ini bawaan kamu ya iya oke eh sampai namanya Mas Eno Mas Eno Oke dari Batam dari Batam Oh ngapain jauh-jauh dari sini karena saya merasa nyaman aja Mas Oh nyaman kalau berada di sini Mas kalau nggak nyaman ngerasa tersakiti Iya Mas Oke jadi eh ini siapa namanya ini sih ini siapa namanya 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 saya bedi bang Oh bedi 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 jelek apa namanya ya oke apa yang kamu mau kesini karena suasana di sini tuh lebih press dan plong aja gitu ini memasuki suasana hati saya yang sedang kacau nah ini emang nggak punya pacar Mas belum Mas saya 2 tahun joblo Mas saya 2 tahun joblo Mas 2 tahun joblo Oke nanti ada banyak juga cewek nanti gue tawarin ya semua tau makasih tau gitu ya Oke siapa lagi ngomong review ini ya malah dia betul-betul seking Aduh 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 Oke guys yang gua bertemu dengan dari pengunjung yang kemungkinan dari kejauhan dan gua juga belum tahu tahu siapa namanya coba gunanya dulu ya ya oke nama saya nama saya Andreko Andreko Oke kenapa pengen mengunjungi ke Danau Asem karena suasana di sini nih uh sangat indah sekali ya sangat indah ya saya pernah dulu tahun-tahun sepuluh tahun lalu lalulah Oke ya karena indah banget saya pulang itu nggak bisa tidur Pak makanya karena sekarang udah nggak ada pandemi saya paksain lagi sini nggak ada duit juga ngutang mbak dan duit juga ngutang mbak dan duit juga ngutang mbak oke jadi kan ini udah sore ya kan kemungkinan udah orang-orang udah berpulang kenapa masih betah disini karena sunsetnya bagus sekali mbak oh coba lihat kamera mencoba geser sunsetnya tuh kayak katanya bagus gitu ya oke Oh jadi oke bagus kan kemungkinan ya dari orang jauh juga kemudian bagus ya jadi kamu berapa orang sini sekitar 100 orang saya bawa pasukan Oh seorang ya oke oke lumayan banyak ya jadi orang jauh juga orang jauh aja ke sini gitu kan cuman karena ini mungkin baru lebaran kedua jadi sepi ya ramai cuma sama rompon kita orang-orang jauh tahu tuh orang-orang yang dia dibawa coba Oh Mas tuh itu satu-satu bawa-bawa bodigan dia bawa cewek semua sedang kita ini apa coba hehehe 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 orang-orang kecil pomar oke 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 perjalanannya sangat licin sekali ya tapi udah banyak banget pengunjung yang kesini ini kita berada di apa namanya cuy kebersihan doang namanya kebersihan ini jembatan jembatan Ijo namanya ya oke jadi ini kita sudah mendatangkan satu orang yang cukup spesial kalau kita tanya dulu gimana Bapak kesini tuh tujuannya mau apa bagaimana dari daerah mana juga saya tujuan saya kesini adalah merenungi nasib saya yang kemungkinan saya belum punya pacar ya bukan berarti nggak punya pacar ya tapi ingin bagus suasana itu bagus dan yang kemungkinan tenang itu buat kita-kita yang banyak punya kehidupan kesendirian gitu ya gua berasal dari Jakarta Timur Jakarta Timur jauh sekali Jakarta Timur iya gua ngeliat dari berbagai apa ya posting-postingan dari orang lain suai ini katanya bagus gitu gua ternyata benar sesuai dengan postingan tersebut nama anda tersebut siapa namanya nama saya biasanya disebut dengan Oncom tapi di di nama aslinya Ali Ali Oncom gitu ya Ali Oncom Apakah dulunya anda punya cita-cita mau jualan Oncom dulunya anda punya cita-cita mau jualan Oncom dulunya enggak juga sih sebenarnya sih dari beberapa panggilan teman saya itu kebanyakan manggilnya Oncom itu ya Oke siap-siap dan disini suasananya cukup menarik ya buat bikin video ataupun foto-foto itu estetik dan wisata disini apa aja Pak ya disini juga saya lihat dari berbagai postingan ada kapal yang kemungkinan tiketnya sangat ya lumayan sesuai dengan kestandaran kita itu harganya kan terus ada jembatan lagi jembatan di atas janau ada banyak pokoknya berbagai macam pokoknya oke terus bapaknya ini disini udah berapa hari dan apa saja yang sudah anda kunjungi saya disini sudah berapa tiga hari kurang lebihnya tiga hari dan saya sudah berusaha mengunjungi semuanya dan Alhamdulillah saya sangat puas sekali dengan kedatangan ke sini ke Suwoh danau Lampung Barat ini jangan lupa kalian semua harus datang ke sini dan jangan lupa like komen dan subscribe ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gua berada di danau asem yang kemungkinan saya berada di atas danau yang dengan berbagai pariwisata kemungkinan disini ada beberapa orang yang kemungkinan apa kemungkinan minta foto-foto dengan suasana yang sangat cantik sandrasnya sangat bagus coba kita lihat aja kesini mas mati gimana gimana ini situasinya gimana ini dengan Bapak siapa uh saya Pak Kosim Kosim ya Oh kenapa mau janjuan kayak gini mau meniat mengunjungi danau ini karena saya jauh-jauh dari Jakarta ini Bang Oh jauh-jauh dari Jakarta ya jauh-jauh dari Jakarta pengen tahu Lampung ini yang seperti inilah ya kondisinya Lampung ini emang indah dunia Lampung ini ya cuman ya dari segi itulah tahu sendirilah ya oke oke jangan keras-keras takutnya kita Hai ya 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 kenapa sampe nteu apa tahu dari mana kalau disini ada danau ada beberapa wisata itu Lampung yang soalnya ini udah masuk ke mana ya termasuk wisata tertanggung saya terbagus juga udah masuk ke mana-mana ya oke belum dunia aja sih ya pasti kalau dikelola negara ini ya pasti jadi bagus oke oke terima kasih oke gitu doang ya oke terima kasih atas kunjungannya buat teman kami yang dari Jakarta Barat ya yang jauh-jauh naik ke sini di lembaran hari kedua coba yang lain gua mau nanyain beberapa karyawan ini karyawan beberapa teman-teman yang mungkin dari jauhan mungkin ya oke ini dengan Bapak siapa Oh Bapak ya udah Mas siapa ya Mas Wahyu Mas Wahyu dari ini asalnya dimana Mas Bandung Bandung ya wujur upang dari Bandung ya sedang kita dari Jakarta Selatan sini ada lebih jauh lagi dari Bandung ya kan Kenapa anda ini mengunjungi ke sini gimana ya saya lihat dari apa ya wisata-wisata di Facebook di YouTube itu kan banyak sekali ya postingan disuai tuh kayaknya bagus benar ya saya penasaran gitu kan ya saya ingin mengunjunginya kayak mana itu jadi ini sesuai postingan ataupun bikin-bikinan biasa apa sesuai ya beda dikit lah ya tapi kalau segini baguslah boleh jadi suasananya sesuai tapi ya kemudian berapa persen ya 90 lah 90 persen Oke ya ini dari Bapak Wahyu dari berasal dari kota Bandung jauh-jauh ke Suwoh Lampung Barat ya kita berada di Danau Asem jangan lupa buat semuanya yang belum pernah datang ke sini bisa mengunjungi ke Danau Asem ini gitu tiketnya sangat murah guys semua satu orang cuma 7500 ya Oke saya pamit untuk diri saya juga udah capek ya kemudian saya ada salah saya mohon maaf lagi dari batin eh saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke coi gue bertemu lagi ini tadi ada teman saya lagi yang baru baru datang kemungkinan dari kerja apa ya dari gaya jauh kemungkinan coba saya tanya dulu ya oke dari mana mas dari Papua ya Kenapa keingin ke Danau Asem jauh-jauh dari Papua ngapain kesini saya denger katanya wisata di sini keren-keren dengan banyak juga yang apa yang aneh-aneh gitu kan semua kayak gini kayak temen-temen kamerang ini ya aneh-aneh ini oke oke emang sampai ini tahu dari mana kok ada Danau Asem di sini dalam Barat dari mana pokoknya dari yang paling dalam lah dari semak-semaknya gitu oke apa dari posting postingan orang jauh apa gimana gimana betul-betul kalau dari postingan orang jauh ya Oke ini siapa ini ya senang coba ini calon ini boleh saya review dulu bolehlah boleh Mbak ini impanya mau maafnya saya biasa apa bisa ngomong sebentar boleh nggak ini dengan Mbak siapa Oh sayang batin batin ini dari mana ini saya dari Sulawesi Sulawesi cuy jauh sekali bro rupanya dari beberapa daerah udah banyak kesini ternyata ya ngapain jauh-jauh kesini katanya sih wisata disini sangat bagus oke ya lumayan gitu lah jadinya ya penasaran pengen lihat wisatanya apakah ini sampai ini sama pacarnya atau siapa ini namanya suami pacarnya atau suaminya kita-kita-kita ini kurang beruntung berarti kita ya ini berada berapa kita lihatin semua bos oke bos Terima kasih.